Pemirsa Kementerian Kesehatan mengungkapkan 95 kaupaten di 20 provinsi terdeteksi wabah difteri. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Mona Chandra dan Jurukamera Dwi Nanto dari Kementerian Kesehatan Jakarta. Ya Mona, bagaimana kemudian perkembangan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan wabah difteri ini? Ya Tezar, selamat siang dan juga Pemirsa. Pada hari ini Kementerian Kesehatan menjatuhalkan konferensi pers terkait dengan wabahnya penyakit infeksi difteri yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 12 siang ini. Dan untuk sementara ini saya akan memberikan secara gambaran informasi umum penyakit infeksi difteri ini. Penyakit ini adalah penyakit, bukan penyakit baru, melainkan penyakit yang sudah lama dan sudah ada vaksinnya sebenarnya sejak lima dasar masa lalu. Tetapi penyakit ini baru mulai-mulai muncul ke belakangan ini dan diberikan status oleh Kementerian Kesehatan sebagai suatu kejadian luar biasa atau KLB karena wabahnya yang cepat dan potensi yang diakibatkan pun lumayan parah mengakhirkan sekitar 10 kematian atau korban jiwa di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan infeksi daripada penyakit difteri ini antara lain adanya selaput blendir di saluran hidung dan juga di tenggorokan dan masyarakat pun dapat mengenali gejala-gejalanya antara lain itu adanya suku tubuh di atas 38 derajat Celcius dan juga disertai dengan sakit kepala, ada pun juga sakit tenggorokan dan lainnya. Ada pun gejala-gejala ini juga tidak timbul hanya pada orang dewasa tapi juga anak-anak sehingga anak-anak mendimbau agar lebih mewaspadai dan lebih ditingkatkan sanitasi dan kebersihan di lingkungan sekitarnya. Penyebab timbulnya penyakit infeksi difteri ini antara lain adalah seperti yang tadi saya sebutkan adalah tidak terjaganya kebersihan lingkungan hidup dan juga sanitasi dan juga tidak terjaganya pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Dan ada pun juga faktor lain yang mendukung melebarnya atau mewabahnya difteri ini antara lain adalah ada suatu kelompok antivaksin yang tidak begitu mempercayai vaksinasi sehingga mereka tidak lagi memvaksinasikan anak-anak mereka untuk menjaga anak-anak mereka dari terjangkitnya penyakit difteri ini. Tezar. Ya menurut saya memang kita melihat ini sudah 95 kota di 20 provinsi berarti sudah cukup banyak ini jumlahnya. Lalu langkah cepat apa yang diambil oleh Kemenkes untuk mencegah, menyebar lebih luasnya wabah difteri ini? Ya sampai saat ini kami mesti menunggu konferensi pers yang sebentar lagi akan dimulai. Tetapi secara umum berdasarkan informasi yang saya dapatkan ini pemerintah tetap menggalakkan usaha preventif dan juga promotif supaya wabah difteri ini tidak lagi meluas. Dan pemerintah juga ingin memastikan bahwa imunisasi dasar ini lengkap di seluruh wilayah di Indonesia dan juga pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan hidup, lingkungan sekitar dan juga dapat mengelola sampah dengan baik karena penyakit difteri ini menularnya kebanyakan itu dari lingkungan hidup yang buruk dan juga pengelolaan sampah yang buruk. Sementara itu ikatan dokter anak Indonesia atau IDAI juga sudah mengimbau kepada masyarakat agar segera menjatuhalkan imunisasi difteri atau DPT yang kita sebut DPT karena imunisasi DPT ini sekarang sudah begitu mudah didapat dan lumayan lengkap bisa langsung ke fasilitas atau pelayanan kesehatan baik itu dari pemerintah maupun swasta diimbau agar untuk anak-anak terutama untuk anak-anak yang berusia kurang dari satu tahun itu untuk dapat dipastikan mendapatkan vaksinasi sebanyak tiga kali sementara anak usia satu sampai lima tahun itu dipastikan sudah mendapat vaksin DPT sebanyak dua kali dan juga siswa sekolah dasar. Sementara itu untuk orang dewasa juga tidak luput dari infeksi penyakit difteri ini sehingga juga diimbau setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun sekali itu orang dewasa juga mendapatkan vaksin DPT seperti itu. Jadi pemerintah sampai saat ini mengimbau kepada masyarakat untuk segera mengunjungi ke fasilitas kesehatan terdekat bila sudah mengalami gejala-gejala seperti demam di atas 30 derajat dan juga sakit tenggorokan dan juga sakit kepala dan bagi mereka yang sudah mengalami atau merasa bahwa sudah cukup parah segera ke rumah sakit terdekat untuk dapat ditangani karena penyakit ini harus mengisolasi orang yang terjangkit dan juga kepada keluarga dan juga orang di sekitar yang sudah terjangkit penyakit difteri ini untuk segera memeriksakan diri mereka juga ke pelayanan kesehatan terdekat ataupun rumah sakit. Kembali ke Anda Tezar. Ya, terima kasih Mona Chandra dan Jurukamia Dwi Nanto dari Kementerian Kesehatan.